Wiro Sableng, karya Bastian Tito, Hantu Santet Laknat, Bab 2 Si nenek bermuka burung gagak hitam, bersujud di batu Begitu bangkit, dia langsung berkata Wahai junjungan, itulah kisah bagaimana aku telah mencelakai Lakasipo Itulah kisah bagaimana aku telah mencelakai Lakasipo di bab pertama tadi ya Aku berhasil melakukannya sesuai dengan permintaan Lahopeng, musuh besar Lakasipo Junjungan, bukankah aku juga telah memberitahu padamu sebelum aku menyantet Lakasipo Melalui roh istrinya, hingga dua kakinya tenggelam dalam dua buah batu Namun, seperti kataku tadi, secara tidak terduga muncul satu makhluk dari negeri seribu dua ratus tahun mendatang Walau sosoknya hanya secari kelingking, tapi dia mampu menolong Lakasipo Ya ada time travelnya nih ya, jadi seribu dua ratus tahun dari makhluk dari seribu dua ratus tahun setelah kejadian Lakasipo itu Makhluk yang dipanggil dengan sebutan junjungan menyeringai, lalu rangkapkan dua tangan cerangkongnya Aku tahu sebetulnya kau lebih banyak dipengaruhi oleh Lahopeng Hingga menempuh cara keliru dalam menyantet Lakasipo Sebenarnya kau bisa membunuh orang itu dengan ilmu lintah penyedot jantung Dalam waktu sepenanakan nasi saja, Lakasipo pasti sudah menemui ajal Mengapa harus memakai jalan sulit dan berbelit, menyantet lewat roh halus segala Hantu santet Lakasipo tergiat Lalu dia buru-buru jatuhkan diri bersujud dan berkata Kalau caraku salah Keliru, aku mohon maaf Wahai junjungan Apa kau terima Lahopeng sebagai upah? Oh, maksudnya Apa yang kau terima dari Lahopeng sebagai upah? Sang junjungan bertanya Dia memberikan beberapa butir patu permata Semua sudah kutelan Jawab si nenek bermuka gagak hitam Sang junjungan menyeringai Kau sengaja menelan batu permata itu Berarti kau masih ingin mempertahankan ilmu bersalin wajah yang kau miliki Bersalin wajah Bisa berubah-berubah Kira-kira memang begitu Wahai junjungan Jawab hatu santet Lakasipo Sekarang aku ingin Oh, sorry Ini Si junjungan Sekarang Aku ingin kau menerangkan tentang makhluk dari negeri seribu dua ratus tahun mendatang Yang katamu muncul tak tertugah menolong lesipo Akan kuterangkan padamu wahai junjungan Akan kuterangkan Kata hantu santet Laknat Setelah lebih dulu bersujud tempelkan keningnya di atas patu Orang itu masih muda Namanya Wiro Sablang Konon dia berculuk pendekat Satu, dua Dua, satu, dua Mengulang sang junjungan Apa artinya itu? Mohon maafmu wahai junjungan Aku sendiri tak mengerti apa arti tiga buah angka itu Kau harus menyelidikinya nanti Menyelidikinya nanti Mungkin disitu letak kehebatannya Tapi Bisa juga Sekaligus Letak kelemahannya Teruskan keteranganmu hantu Santet Laknat Pemuda itu muncul Bersama dua temannya Yang satu seorang bocah bernama Naga Kuning Satu lagi seorang kakek Bau pesing Karena selalu kencing di celana Dan dipanggil dengan sebutan setan ngompol Air kencing Kata sang jujuan Ingat hal itu Hantu santet Laknat Cairan itu salah satu benda terlarang Yang bisa mencelekai dirimu Aku sudah ingat hal itu Wahai junjungan Kata hantu santet Laknat Lalu dia lanjut keterangannya Wiro bertemu dengan Laka Sipo dalam limbah belantara Tadinya Laka Sipo tidak membunuh pemuda itu dan dua kawannya Tapi entah bagaimana Mereka menjadi bersahabat Bahkan pemuda inilah yang kemudian menolong Laka Sipo Mula-mula ia menggunakan sebuah senjata Sebilah kapak bermata dua Nah kapak Naga Geni Sebilah kapak bermata dua Berjubah katanya Betul sekali junjungan Jawab si nenek Tunggu tunggu Coba kusirap dulu senjata itu Adanya Sampai dimana kehebatannya Makhluk tenggorak Berjubah hitam Mendonggakkan kepalanya Dua tangannya dirangkapkan di depan dada Dari dua rongga matanya memancar cahaya kemerahan Sedang dari hidung dan selam lutnya Membersih keluar Asap putih Sesaat kemudian ia berucap Kapak itu Menyimpan banyak kesaktian Semua berasal pada kekuatan api putih Kau harus berhati-hati Kau harus mengusahakan untuk mendapatkannya Akan kulakukan junjungan Sang junjungan kembali mendonggak Matanya kembali memancarkan cahaya merah dan asap putih Lagi-lagi berhembus keluar dari hidung dan mulutnya Hantu santit laknat Menurutmu Apa yang aku sirap dari alam gaib Bukan kapak itu yang mampu membebaskan lakasipu Dalam alam gaib kulihat ada sosok binatang berbulu putih polos Seekor harimau Benar junjungan Setelah gagal membebaskan lakasipu dengan dua larik sinar hijau yang keluar dari matanya Pemuda itu lantas keluarkan satu ilmu kesaktian aneh Dia memelihara seekor harimau putih bermata hijau Harimau di jadian ini lah yang kemudian mampu memutus rantai besi pengikat kaki lakasipu Juga binatang ini menggali tanah batu tempat lakasipu terpendam Hingga akhirnya dia bisa keluar dari dalam tanah Aku harus menyerap kembali ke alam gaib Kata junjungan Lagi-lagi dia mendunga ke langit dan rangkapkan kedua tangannya di atas dada jubah hitam Saat kemudian dia memandang pada hantu santit laknat Rambut putih di atas kepalanya kelihatan tegak kaku seperti kawat Nenek bermuka burung kagak Katanya Kau benar menemui seorang lawan tangguh Dua larik sinar hijau yang katamu keluar dari sepasang Matanya adalah senjata Sakti gaib bernama sepasang pedang dewa Aku tidak bisa mendukah dewa dari mana yang memberikan ilmu itu padanya Ketika ia menolong lakasipu Bukankah keadaan dirinya masih sebesar gelinggi Benar, junjungan Karena sosoknya yang kecil Dia tidak mampu menghimpun kekuatan Tapi sekarang sosoknya sama besar dengan makhluk legeri latanah silam Kehebatan sepasang pedang dewa Tidak bisa dianggap enten Kau benar harus hati-hati terhadap orang Itu hantu santit laknat Lalu harimau putih yang kau sebutkan itu Binatang kaib tersebut memang berlindung Dan yang mengikutinya kemana dia pergi Walau dia tidak bisa menghancurkan dua batu pundar yang memlongkus kaki lakasipu Tapi harimau putih itu sangat berbahaya Hantu santit laknat terdiam sejenak Lalu berkata Sebenarnya aku tidak takut pada pemuda itu Wahai junjungan Aku yakin aku bisa membunuhnya dengan Jika berhadapan dengannya Jangan nanggap enteng Makhluk satu ini Ini hantu santit laknat Dia bukan saja punya ilmu kesaktian hebat Tapi juga memiliki akal Dan otak yang serdik Kalau begitu aku minta Petunjukmu wahai junjungan Memohon hantu santit laknat Dengan baik-baik ucapan Dengar Kata sang junjungan pula Jika seorang merasa sanggup menguasai musuh Maka dia harus menghancurkan musuh itu Tapi jika dia merasa belum atau tidak sanggup Maka dia harus merangkul musuh tersebut Menjadikannya sahabat Pada saatnya dia merasa mampu Maka dia akan menghancurkan sang musuh Aku mengerti apa yang kau katakan junjungan Tapi belum jelas apa yang harus aku lakukan terhadap Pemuda bernama Wiro Sableng itu Hanya hantu santit laknat Kau harus menjebaknya agar Dia tidak bisa kembali pulang ke negerinya Aku tahu kau punya otak cerdik dan akal panjang Kau harus menjebak pemuda itu masuk dalam merimba Lasesat buntu Buat dia tidak bisa keluar lagi Buat dia mendekam semua hidupnya Dalam merimba Berantara itu Dengan demikian segala apa yang kau lakukan Tidak akan mendapat gangguan Bantu santit laknat Menganggungi Kalau begitu Petunjukmu akan aku lakukan Tapi seperti ucapan ku tadi Berkata sang junjungan Jika kau menghadapi perlawanan Dan kau tidak sanggup melawannya Kau harus menjalankan rencana kedua Kau harus merangkul musuh berbahaya itu Kau harus memperlakukannya sebagai suami Kau harus mengawininya Sosok jeneneh hantu Santetlarna tersentak Saking kagetnya mendengar ucapan Sang junjungan Wahai junjungan bagaimana aku mengawini Pemuda itu Mengapa tidak mungkin Dia laki-laki kau perempuan Apa kesulitannya Lain halnya kalau kalian sama-sama laki-laki Atau kalian keduanya perempuan Zaman dulu sudah ada konsep Maksudnya Maksudnya bukan itu Hari junjungan Rekatku sudah bulat untuk membunuh Daripada di belakang hari menimbulkan malapetaka bagi diriku Tapi Untuk mengawininya Hantu santin laknat Apakah kau pernah melihat sendiri Pernah bertemu muka dengan pemuda Bernama Wiro Itu Tanya sang junjungan Selama ini memang aku belum pernah junjungan Makin cepat kau bertemu dengan pemuda itu Makin baik Lihat saja nanti bagaimana sikap dan perasaan Mu setelah melihatnya Junjungan Junjungan Kalau maksudmu aku akan tertarik padanya mungkin jauh panggang dari api Bukan kakak tahu bahwa hanya ada satu orang yang aku cintai di dunia ini Yaitu hantu muka dua Muka tenkorak sang junjungan menyeri air Dari mulutnya mengepul asap putih Aku tidak ingin kau memutus cinta dengan hantu muka dua Tapi jika aku jadimu sudah sejak lama aku tinggalkan makhluk keji satu itu Setiap hari dia berkelimang dosa dengan gadis cantik Apa kau merasa dirimu bisa bersaing dengan gadis Gadis itu walau kau punya ilmu bersalin wajah Karena itu lagi-lagi keminta agar kau segera mencari pemuda bernama Wiro itu Jika kau memang tidak suka padanya Dan tidak ingin merangkulnya Tidak ingin berselingkuh dengan kasihmu si hantu muka dua Maka tinggal menjebloskan Wiro ke dalam rimba Ya sesebut tuh Akan aku lakukan Apakah kamu wahai junjungan Kata hantu santet laktat sambil bersikap pengalah Sekarang mengenai muridmu bernama Latandai alias hantu Barakaliatus itu Kata makhluk muka tengkorak dan celangkung berjubah hitam Bukankah kau telah memerintahkan untuk membutuhkan lakasipu dan istrinya sendiri yang bernama Lu Tantini itu Jangan kau berdusta Semua tugas itu belum terlaksana Aku mohon maaf junjungan Hantu Barakaliatus memang sedang kucari-caris Karena sejak beberapa lama ini dia tidak muncul Setelah pun memang dia pernah mencoba membunuh istrinya Lu Santini Tetapi Muncul seorang gadis Muncul seorang gadis penunggang kura-kura terbang bernama Lu Celita Gadis itu menolong Lu Santini Hingga masuk hantu Barakali Itu Alkaliiatus Membunuh istrinya gagal Dia juga gagal membunuh lakasipu Murid seperti itu tidak ada gunanya Kau harus cari dia Perintahkan sekali lagi untuk membunuh lakasipu dan Lu Santini Jika gagal lagi aku perintahkan padamu untuk membunuh murid tak berguna itu Kau harus sadar Hantu santit laknat Lakasipu adalah salah satu musuh besarmu Yang selalu berusaha mencari dan membunuhmu Karena dia sudah tahu Kau yang menyantit dirinya Hantu santit laknat Menganggup perlahan Akan kulakukan Apa yang menjadi Wahai junjungan Apa yang menjadi perintahmu Sekarang mengenai manusia bernama Lamu Kau gagal membunuh manusia satu itu Padahal sekujut tubuhnya sampai tulang berulang telah diselubungi Luka porok membusuk akibat santitmu Mengapa kau gagal membunuh manusia itu Apa yang telah terjadi Aku mohon maafai junjungan Seperti kejadian yang lain Peristiwa satu ini pun gagal akibat ulata terduga Padahal racun ular yang aku susupkan ke tubuh Lamu adalah racun paling jahat Kali ini yang punya pekerjaan adalah Hantu sejuta tanya sejuta jawab Hantu sejuta tanya sejuta jawab Mengulang makhluk muka tenggara Aku sudah telah mendengar Kalau dia memang bersekutu dengan Lamu Dan juga lah sedayu Tapi kesaktiannya tidak cukup Mampu untuk menyembuhkan santitanmu terhadap Lamu Kecuali ada satu kekuatan Atau ada kesaktian lain Aku menyerap kabar bahwa Dia menemukan sendok emas sakti Bernama sendok pelangka Atau sendok pemasung nasib Dengan benda itu dia mampu mengobati Seperti lawu menjelaskan Hantu santitan Ini bisa dibaca di episode sebelumnya Rahasia kincir hantu Saya juga ada kayaknya Rahasia kincir hantu Nanti ya Oh ada ada Tapi nanti Aku benar kecewa Benar-benar kecewa Semua ilmu kepandain yang aku berikan kepadamu Seolah tidak ada artinya dan gunanya Sendok sakti itu bagaimana bisa jatuh ke tangan hantu Sejuta tanya sejuta jawab Dari kabar yang aku sirap Konon hantu sejuta Tanya sejuta jawab Merampas dari tangan hantu muka dua Kalau hantu muka dua Bisa dipercaya seperti itu Berarti memang benar kabar yang aku dengar Bahwa hantu sejuta tanya sejuta jawab Adalah makhluk paling tinggi Kepandainya Di negeri latang Silam Wahai kau harus memutar otak Mempergunakan kerijikan Dan menyinggirkan Hantu sejuta tanya sejuta jawab Tapi buat dulu dia menderita tersiksa batin Sebelum kau habisi Caranya bagaimana Junjungan Hanya hukum Tanya hantu Santet Aku dengar dia punya dua cucu cantik-cantik Bernama Luh Kemboja dan Luh Kenala Mungkin kau bisa melakukan sesuatu Atas tujuan mereka Biar hantu sejuta tanya Hantu sejuta jawab Tau rasa Sekarang apa kau tahu Dimana beradanya Sendok Pemasung nasib itu Aku memang telah menyudiki Dan menyirap kabar Aku berusaha mendapatkannya Sendok kemas itu Akan aku dapatkan Tapi yang penting bagimu saat ini adalah Mencari pemuda asing Bernama Viro itu Aku akan segera melakukan Nyawai Junjungan Jangan lupa Menyelesaikan urusan nyawa Dengan akasipu dan urusan ini Aku akan mengawasi perilaku Serta semua perbuatanmu di negeri latar silam Sekali lagi kau mengecewakan aku Riwayatmu Aku akhiri selama-lamanya Ingat hari Tuhanmu Setelah tetap lagi Jika aku masih merasa kasihan padamu Mungkin hanya aku Aku hanya akan mencabut semua kepandainmu Yang pernah aku berikan kepadamu Tapi itu baru kemungkinan saja Karena aku lebih suka melihat kau ter Lepak Tanpa nyawa Ingat itu Kuduk santet Laknak terasa gini Aku akan ingat Wahai Junjungan Kata si manek Muka gagak Lalu sujud di atas sepatu Kemudian dia mengangkat kepalanya kembali Dan makhluk pengkorak Badan jilangkung Itu sudah tidak ada Ya Demikian akhir bab dua Terima kasih telah menonton